Seorang bos terbunuh di pagi hari sesaat sebelum semua karyawan berdatangan untuk bekerja Dia terbunuh di dalam kantornya sendiri Dan kasus ini memakan waktu persidangan selama 7 tahun lamanya Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku Namun apakah benar penegak hukum sudah menghukum orang yang tepat? Michelle N. Wayland Mugby adalah seorang wanita karir yang sukses yang berasal dari Covington, negara bagian Georgia Michelle sudah bekerja selama puluhan tahun di sebuah perusahaan besar bernama Thermo Fisher Scientific Yang berada di Florence, South Carolina Michelle bertemu dengan suaminya bernama John Mugby yang juga merupakan karyawan di tempatnya bekerja Mereka pun menikah pada tahun 2001 dan memiliki 2 orang putri Michelle sangat menyayangi kedua putrinya Michelle selalu menyempatkan waktu untuk mengurus keluarganya di tengah kesibukannya sebagai wanita karir Bahkan, setelah Michelle naik jabatan dan menjadi salah satu pemimpin di sana Michelle tidak pernah lalai mengurus keluarganya Ya, Michelle saat itu sudah menjadi pemimpin Human Resources Department di perusahaan itu Yang mengurus sumber daya manusia Serta memegang akses keuangan untuk memberi gaji para karyawannya Hari Selasa itu adalah hari kedua anak-anaknya menikmati liburan musim panas sekolahnya Anak-anaknya pun sementara waktu tinggal dengan neneknya di daerah lain sejak akhir pekan sebelumnya Pagi itu, Michelle berencana untuk menyelesaikan pekerjaannya agar bisa pulang lebih awal untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak dan suaminya Sehingga, Michelle berencana akan mengirimkan gaji kepada semua karyawannya pagi itu Yang seharusnya, karyawannya akan menerima gaji setiap tanggal 30 atau 31 Sekitar jam 6 pagi, Michelle sudah sampai di kantornya lebih awal daripada semua karyawannya Dia langsung mengurus pembayaran gaji karyawannya pagi itu Namun, dia bukanlah satu-satunya orang yang datang lebih awal pagi itu Petugas kebersihan kantor juga ada di sana David Dooley dan istrinya Janet juga berada di sana sejak pagi untuk membersihkan kantor sebelum karyawan berdatangan David dan Janet adalah sepasang suami istri yang bekerja di kantor itu sebagai petugas kebersihan Janet adalah orang yang ramah, yang selalu berbicara kepada Michelle yang juga sebagai atasannya Sementara David tidak begitu akrab dengan Michelle Satu persatu karyawannya mulai berdatangan Pagi itu sudah menunjukkan pukul 7 Salah satu karyawannya melaporkan kepada David Bahwa sepertinya di lantai dekat gudang terdapat percikan darah Namun David mengatakan bahwa dia sudah memastikan ruangan itu bersih Ketika mereka berjalan ke arah gudang Michelle sudah tergeletak di lantai Darah ada di mana-mana Tangannya terikat ke belakang dan kepalanya terbungkus plastik Dia ditemukan meninggal dunia di usianya yang ke-42 tahun Saat itu juga, salah satu karyawan menelpon Jen, suami Michelle Namun Jen tidak mengangkat telpon Hingga pada akhirnya mereka menelpon 911 untuk meminta bantuan Pada penyelidikan awal Polisi yang menanyakan pihak karyawan dan keluarga Mendapatkan informasi bahwa Michelle sama sekali tidak memiliki musuh Dia juga dikenal sebagai atasan yang sangat dikagumi oleh karyawan-karyawannya Polisi segera membidik suami Michelle Dan Mokby Yang dicurigai berkaitan dengan kematian istrinya Perihal warisan asuransi jiwa Dilaporkan bahwa suaminya akan menerima 700 ribu dolar Amerika Setelah kematian istrinya Jen kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi Dia pun diminta untuk mengikuti tes poligraf Hasilnya Dia dinyatakan lulus Setelah polisi tidak menemukan bukti keterkaitan Jen atas meninggalnya Michelle Dia pun dilepaskan Polisi segera meminta keterangan semua karyawan yang ada di sana Semua karyawan di sana memiliki alibinya masing-masing Mereka semua dikesampingkan dari kecurigaan polisi Kecuali satu orang Polisi belum mengungkap siapa nama orang yang mereka curigai Karena polisi masih membutuhkan bukti lebih atas keterkaitannya Selama 48 jam Polisi dan detektif Bekerja lebih keras untuk mencari kebenarannya Detektif mendapatkan satu rekaman CCTV yang mencurigakan Yang tidak pernah dirilis oleh polisi ke publik Dimana David Dooley Seorang petugas kebersihan di kantor Terlihat meninggalkan kantor itu sekitar jam setengah tujuh pagi Dimana pada jam itu Penyidik mengklaim bahwa itu adalah waktu pembunuhan terjadi Penyidik juga mengatakan bahwa Belum ada karyawan lain yang datang pada waktu pembunuhan terjadi Kecuali David Seorang karyawan yang bertemu dengan David Di luar ruangan pada saat David pergi Mengatakan bahwa David beralasan Celananya robek sehingga dia harus pulang Dan beberapa menit kemudian David kembali lagi dengan pakaian yang sudah bersih Penyidik yang memeriksa David Mengatakan bahwa gelagat David Sangat mencurigakan waktu gilirannya diperiksa Keterangannya pun berbelit-belit dan berubah-ubah David juga beralasan Bahwa dia keluar dari kantor itu Untuk memeriksa istrinya Yang masih di rumah bersiap untuk bekerja Dari gelagat yang mencurigakan itu Penyidik menetapkan David sebagai tersangka utama Dalam persidangan pertama Detektif yang menyeret David Dooley Kepengadilan tetap tidak mendapatkan bukti Keterkaitan David atas kematian Michelle Di tempat kejadian Tidak ada senjata tajam yang ditemukan Tidak ada benda tumpul yang dicurigai Tidak ada bekas sidik jari Maupun bukti DNA orang lain Di apartemen David Juga tidak ditemukan benda-benda yang mencurigakan Yang bisa dijadikan bukti Detektif serta jaksa penuntut percaya bahwa Pada saat David pulang kembali ke rumahnya David sedang membuang bukti-bukti yang berkaitan langsung Dengan pembunuhan itu Sehingga pada persidangan pertama David didakwa atas kasus pembunuhan atasannya Hanya berdasarkan kecurigaan detektif Terkait sikapnya yang selalu gelisah Serta keterangan yang tidak konsisten Dalam persidangan pertama yang digelar beberapa kali Pada tahun 2014 Atau dua tahun setelah pembunuhan itu Juri menyatakan David Dooley Bersalah karena sudah membunuh Michelle David pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Namun apakah persidangan David Dooley resmi ditutup? Jangan senang dulu David rupanya tetap mempertahankan ketidakbersalahannya Dan meluapkan amarahnya di depan juri Serta hakim David kemudian mengajukan banding atas kasusnya Dan sebuah bukti baru Muncul ke permukaan Dimana detektif serta jaksa penuntut Menunjukkan adanya sebuah rekaman CCTV Seorang pria yang tidak dikenal Berjalan menuju kantor Michelle Dan pria itu datang serta pergi 10 jam sebelum pembunuhan Michelle Jaksa dan detektif mencurigai bahwa Pria dalam video itu adalah David Namun pembela David menentangnya Pembela mengatakan bahwa Jaksa dan detektif Bekerja sama untuk menjatuhkan kliennya Dan pihak David sama sekali tidak pernah menerima adanya bukti CCTV lain yang ditunjukkan oleh mereka Sehingga pembela David menyerang detektif secara personal yang mengejutkan semua orang dalam persidangan itu Bahwa pembela menuduh Detektif yang bernama Bruce McPhee Berselingkuh dengan jaksa penuntut bernama Linda Charlie Smith Dan perselingkuhan itu dimulai setelah sidang pertama David Untuk bersama-sama mendakwa David Tanpa bukti yang konkret Terima kasih telah menerima kasih telah menerima adanya Pengakuan detektif Bruce McPhee yang sudah berhubungan badan dengan jaksa Linda Charlie Smith Sangat memalukan Dan hal itu menjadi tontonan semua orang di dalamnya Sehingga hakim setuju dengan pembela David Bahwa David dan pembelanya Berhak mengetahui bukti CCTV terbaru Yang muncul untuk dipelajari Sehingga hakim memutuskan untuk membatalkan semua sidang David Dooley yang sudah difonis Dan memutuskan untuk mengulang persidangan baru dari awal Persidangan kedua dimulai dari awal sejak tahun 2015 Pada persidangan kedua Detektif dan jaksa sama sekali tidak mendapatkan bukti terbaru Untuk mendakwa David di persidangan Dan tetap saja Mereka masih memiliki jalan untuk mendakwa David Sehingga pembela David melayankan pandangannya kepada suami Michelle sendiri Dan Mokby Dimana pembela menjelaskan Bahwa Dan Mokby menerima manfaat asuransi jiwa Tiga bulan setelah kematian Michelle Sebesar 700 ribu dolar Dan uang itu pun habis dalam beberapa bulan saja Dan Mokby menggunakan uang itu untuk membelikan mobil keponakannya Berinvestasi dalam sebuah usaha yang ujungnya gagal Serta menggunakan uang itu untuk berfoya-foya Namun Dan Mokby sendiri masih memiliki hutang yang tidak dibayarkan sebesar seribu dolar Serta masih berhutang kepada pihak yayasan pemakaman Karena tidak membayar biaya pemakaman dan batu nisan Michelle Sehingga pembela mengungkapkan kecurigaannya kepada suami Michelle Bahwa suaminya bisa saja menyewa seorang pembunuh Agar bisa menerima manfaat asuransi Namun Dan Mokby tetap membantah keterlibatannya atas pembunuhan istrinya Dan detektif serta jaksa pun tidak mendapatkan bukti kuat keterlibatannya Dan hasil tes poligrafnya pun lolos Dari persidangan kedua yang alot hingga memakan waktu beberapa tahun itu Pada tahun 2019 Untuk yang kedua kalinya Juri menyatakan David Doley bersalah atas pembunuhan Michelle pada tahun 2012 Karena diduga mencoba untuk mencuri uang gaji karyawan Yang akan dibayarkan oleh Michelle Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada David Selama 43 tahun atas pembunuhan Dan penghilangan barang bukti David baru bisa mengajukan bebas bersyarat Pada tahun 2032 Terima kasih telah menonton